Ibu Mirsa kembali lagi di Nusantara Pagi. Monas Club Golf menggelar turnamen golf untuk membangkitkan pariwisata DKI Jakarta. Turnamen yang akan diikuti oleh 140 pemain golf tersebut, disebut-sebut akan berdampak pada perekonomian DKI Jakarta. Pandemi COVID-19 yang masih menekan perekonomian DKI Jakarta, membuat Monas Club Golf bekerjasama dengan JTF, turun tangan membangkitkan pariwisata DKI Jakarta dengan menghelat turnamen golf pada hari Minggu mendatang di lapangan damai indah Golf Jakarta Utara. Founder JTF, Talman Dianda Anwar, mengatakan, turnamen tersebut menjadi ajang bakti sosial sekaligus membangkitkan pariwisata DKI Jakarta. Talman optimis, olahraga golf menjadi salah satu cara efektif meningkatkan pariwisata DKI Jakarta karena selama pandemi, peminat olahraga golf tercatat naik 40%. Menurut Salman, ajang turnamen tersebut menjadi bagian rotu internasional Jakarta turnamen yang melibatkan pemain golf di kawasan ASEAN dan negara sahabat seperti Jepang dan Korea. Hari ini benar-benar tangani kerjasama, kesepakatan kerjasama dengan MBC, Monas Golf Club, yang merupakan salah satu klub-klub di Jakarta meskipun baru tapi sangat progresif dalam rangka untuk mendukung kebangkitan sektor pariwisata Jakarta dan kami menganggap salah satu kegiatan yang relatif kecil resiko penyebaran COVID karena dia berada di ruang terbuka kemudian penjagaan jarak cukup terjadi. Kenapa kita pilih JTF ya untuk kita berpartner dan rangka mensukseskan turnamen yang dilaksanakan oleh MBC karena JTF ini menurut kita dari MBC ini adalah organisasi yang cukup punya reputasi baik dalam menelenggarakan event-event di Jakarta. Dan JTF ini selama ini memang begitu aktif mendorong mempromosikan kegiatan-kegiatan pariwisata di Jakarta. Salman optimis, turnamen golf akan dapat menghidupkan kembali sektor ekonomi kreatif di DKI Jakarta yang terdampak pandemi seperti sektor kuliner, olahraga, dan cinderamata. Dari Jakarta, Andrianto Nusantara TV melaporkan.